Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi Banyak yang nanyain tentang ikan yang sakit Yang beberapa waktu lalu saya upload di Instagram Yang jamurnya sampai tumbuh kayak rumput Terus habis itu sisinya sampai lepas Lepas ya, hampir separuh, di separuh badan itu hampir lepas semua ya Terus itu banyak yang nanyain Pada video kali ini saya mau update ikan tersebut Kondisinya seperti apa dan perkembangannya seperti apa Dan itu kebetulan sudah sangat lama sekali Tidak saya kuras Ini yang mau saya persiapkan dulu Ini untuk sedot Untuk sedotan sama wadah nanti tempat air Jadi teman-teman nanti bisa lihat kondisi ikannya secara langsung Dan saya ada lampu murah itu Yang lampu murah itu kemarin yang warna putih ada dimana Rian Oh ini ya Ini Biar lebih jelas sama Teman-teman pada saat Lihat nanti Kondisikannya Karena seperti biasa Di konten saya itu tidak menggunakan lampu yang jahat Jadi semuanya real dan apa yang saya sampaikan juga real Jadi tidak ada yang mengada-ngada teman-teman Oke yuk Posisi Ikannya itu ada di Dalam rumah Ini ikan saya ini besar sudah ya Si pibas Lampunya belum hidup Oke yuk Dan masuk ke sini Kondisinya ada di dalam ini teman-teman Nah ini sebagian yang sudah Check out Magot Recycle dan Ekstra Ketapang Bagi teman-teman yang mau beli nanti Magot Recycle dan Ekstra Ketapang Nanti link Pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi Nih Seperti biasa Seperti biasa Coba kameramen di shoot dulu Kita menggunakan lampu yang biasa Lampu yang murah itu harga Rp30.000an Kalian bisa membelinya di tukang online Dan kondisinya ini sekarang teman-teman Coba kameramen sini dulu Nih saya cek tuh mentalnya Mentalnya sangat galak masih Takut sama cahaya mungkin ya Ini menghadapnya ke cahaya Coba saya kasih patung Tuh Nah Nih sebelum saya kuras Dan sebelum kondisinya Stres Nanti saya kasih tau Cara penanganannya Pada saat Ikan Kondisinya sakit Kemarin sempat saya jelaskan Cuman kurang jelas ya Ada di video Kalau nggak salah Pada saat bahas jaguar ya Rian Nah ini Sudah ketemu Sudah ketemu Pada saat Ikan kondisinya Sakit Nah ini Kondisinya sakit Nah ini Sampai tumbuh Kayak Apa? Rumput ya Kayak rumput Nah kayak gini Ini sampai benar-benar parah Ini kondisi pada saat sakit Coba saya lihat Nah tanggal 28 April Nah ini Tanggal 28 April Berarti sekarang Agustus 28 April Berarti anggaplah Masuk ke akhir bulan ya Akhir bulan Jadi April Mei Juni Juli Agustus Baru ke awal bulan Berarti masuk ke 3 bulan 3 bulan sekarang Karena sekarang kan masih awal ya Sedangkan pada saat kondisi sakit itu Itu akhir Dan saya coba cek lagi Setelah itu Saya update lagi Teman-teman Pada kondisi ikannya Sudah mulai sembuh Nah ini kondisinya Mulai sembuh Kayak gini Lebih jelasnya Saya sepil di video ya Atau saya kirim filenya nanti Ke kameramen Nah ini sampai sisinya habis Sampai kelupas Kanan kiri semuanya kelupas Teman-teman Itu Sampai kelupas kayak gini ya Nah Sampai jamur kayak gini Dan sisinya Sampai lepas seperti ini Teman-teman Tuh Parah Ya Ini tanggal berapa sih Sebentar Saya sud lagi Tanggal 2 Mei Berarti Sekitar 3 hari ya Dari Pada saat Sakit ya Habis itu Saya Kasih obat Nah Kondisinya sekarang Seperti ini teman-teman Dan kebetulan Ini sudah lama Tidak saya kuras ini Mentalnya masih sangat galak Nih kotorannya Ini sangat banyak Kondisinya Ini saya treatment di indoor Nih lihat Ini di dalam ruangan Tuh ke atas Itu di dalam ruangan Jadi saya tidak treatment di semi-order Ataupun juga di outdoor Kondisinya kayak gini Saya menggunakan biofoam Bagian Belakang itu Terus kotorannya ini sangat banyak Itu Ini menggunakan maggot reshiker semua Teman-teman Itu sangat banyak Sudah lama Tidak di kuras Dan sekarang kita Kembali ke Kondisi ikannya Yang saat ini Nih Pertama kita bahas Dari kondisi ikannya Mentalnya sudah Galak Terus Untuk barnya Itu sudah pekat Dan sisinya Yang hilang Itu sudah Tumbuh Dan sekarang cabungnya Teman-teman Ngeri Sampai ke atas-atas itu Nah Kayak gitu Itu ngeri Sampai di belakang Yang habis tadi Itu sudah ngeri Sudah ngisi semua Ke atas itu Dan warnanya Ini sudah Mulai Oren Sampai di bawah Ini di bawah kepala Ini sudah Mulai oren Dan di bagian perut Atau di bagian Bawah bar Itu sudah Mulai oren juga Sudah sangat oren malah Kalau saya lihat langsung Ketimbang di kamera itu Itu lebih oren lagi Dan di sebelahnya Coba Nama ini Waduh Tuh cabungnya Bukan cuma cabung sih Bunganya Sudah sampai ke atas Yang awalnya Tadi habis ya Bunganya Sampai ke atas Sudah ngisi semua Teman-teman Tuh Sudah benar-benar galak ya Mana patung Nah ini Tuh Mental sangat aman Dan Perawatannya Seperti apa Sambil saya Nguras Mohon maaf ya Teman-teman ya Sambil saya Nguras Mau saya Kasih tahu Cara perawatannya Ikan sakit Yang parah Ini lampu Nggak usah ya Nggak usah pakai ya Nggak usah sudah jelas Saya bawa lampu ini Takutnya Tadi itu kurang jelas Tapi yang saya bawa Itu tetap lampu yang Murah-murah aja Untuk perawatannya Aduh Sangat oranye ini Sudah Kameramen jelas Nggak Itu Itu oranye Oranye banget Itu Barnya sangat pekat Juga Untuk ikan Untuk ikan yang ini Ukurannya Sekitar 24-25 cm Sebentar Ini biasanya Langsung Hajar Nah Duh Pokoknya Hati-hati Kalau pas Kayak gini Tuh Tuh Masih galak Sudah lama Nggak dikuras Sampai sekarang Untuk sebelumnya Saya kuras terlebih dahulu Nanti Saya jelasin Cara Penanganannya Pada saat Ikan Yang sakit Atau kena Jamur parah Seperti itu Kemudian Nanti Saya juga Jelaskan Ikan Atau cara Perawatannya Sampai Bunga Dan warnanya Sudah Cakep Untuk dibawa jalan-jalan Sudah enak Oke teman-teman Sekarang Saya coba Jelasin Pertama Cara Penanganannya Penanganan Ketika pada saat Ikan ini Itu kondisinya Sakit parah Terus Jamurnya Sampai Tumbuh Agak panjang Sekitar 2 cm Kalau nggak salah Kalau saya perkirakan Cara penanganannya Yang pertama Yaitu Saya pendekin air Itu sampai Benar-benar pendek Itu sekitar Segini Sekitar di atas Tubuh ikan Terus Untuk Pasirnya Saya tetap Pasirnya Tidak Saya buang Tetap menggunakan Pasir itu Kemudian Saya menggunakan Biofoam Itu di bagian belakang Tuh Saya menggunakan Biofoam Terus Kemudian Yang kedua Saya tidak menggunakan Heater Yang ketiga Saya menggunakan Obat Verdan Fisch Ini Sampai Habis Itu Sekitar 2 botol Ini saya menggunakan Verdan Fisch Seperti ini Teman-teman Ini produknya Dari Bridge Juga Misalnya Nanti ada yang mau Check out Obat Verdan Fisch Dari Bridge Juga Nanti Link pembeliannya Saya taruh Di kolom Deskripsi Teman-teman Dan pada saat Ikan Kondisi sakit Itu kemarin Airnya tetap Tidak saya ganti Baru saya ganti Sekitar Sudah Satu minggu Karena itu Sudah benar-benar Kotol Teman-teman Dan selanjutnya Yaitu Pus pakan Selama ikan Itu masih Mau makan Itu Kasih pakan Saya Satu hari Dua kali Biasanya Pada saat Kondisi ikan sakit Seperti itu Saya kasih Pus cacing terus Untuk penanganannya Sangat mudah Yaitu Seperti yang Sudah saya Jelaskan Tadi ya Dan sekarang Lanjut ke Treatment Ketika pada saat Sudah mulai Sembuh Ini sekitar Dua bulan Setengah Ini sudah Kondisi ikannya Seperti ini Itu bunganya Sudah Sangat Banyak Berontok Berontok Malah ke Atas Yang awalnya Sisinya Hilang Sekarang Tumbuh Bunga Dan warnanya Sudah sangat Oren Di bawah perut Sudah sangat Oren Sudah sangat Cakep Sekali Ini untuk Ukurannya Sekitar 24-25 cm Dan itu Cara penanganan Pada saat Ikan Kondisi sakit Dan sekarang Saya mau mencontohkan Cara Penanganan Atau cara Treatment Ikan Dengan ukuran Segini Biar Supaya Bar Sama warnanya Dan sisinya Tumbuh Kembali Lagi Seperti ini Dan makin Berontok Lagi Nah Ini Ini sudah Saya ambil Ini barnya Sangat pekat Warnanya Juga Sangat Oren Sudah Di bawah Di bawah Di bawah Bar Atau di bagian perut Sudah mulai Oren Karena Untuk membentuk Warna Yang Paling susah Rata-rata Di maru Itu Di bagian bawah Bar Kalau cuman Bagian atas Oren Itu sudah Hal biasa Ini saya Menggunakan Extra ketapang Produknya Dari Bridge Extra ketapang Yang super pekat Dan super joss Ini extra ketapang Plus plus Kemudian Pakannya Saya menggunakan Pakan Magot Airseeker Teman-teman Mungkin Di ukuran Ikan segini Saya kasih Contoh Ini versinya Berbeda Dengan ikan-ikan Yang Progresan Kayak sebelumnya Teman-teman Kalau saya Ngasih makan Untuk yang Si ikan Besarnya Sekitar 25 Centian Ini biasanya Saya segini Pagi sama Malam Ini saya Ngasih makan Saya kasih Contoh dulu ya Tuh Tuh Saya biasanya Ngasih makan Agak banyak Supaya Lebih joss Sambil Nunggu Si ikan Makan Saya Mau tuang Extra ketapang Yang super pekat Oke Gak apa-apa Langsung dituang Meskipun Ada makanannya Aman kok Tuh Tuh Saya biasanya Langsung tuang Semuanya Teman-teman Biasanya Saya Benar-benar Pekat Ini Hitam ya Warnanya Extra ketapang Dribrit Itu hitam Bukan Hijau Atau Kekuningan Dan biasanya Ketapang ini Atau air Di dalam Aquarium ini Tidak saya Kuras Sampai Ikan sudah Kondisinya Kuncup Mentalnya Kurang Dan Amoniaknya Sudah tinggi Itu baru Saya Kuras Dan untuk Aquarium yang Saya gunakan Ini Ukuran 40x30x30 Harusnya 50 Lebih Pasnya Atau Lebih idealnya Kayak gitu Oke mungkin Itu saja Yang bisa Saya sharingkan Untuk Kali ini Nanti kita Ketemu Di video Selanjutnya Dan semoga Atau harapan saya Ikan Progresan Kalian Mau menggunakan Produk Apapun Mau menggunakan Pakan Apapun Saya berharap Ikan kalian Progresannya Semoga Cepat Atau Sesuai Dengan Yang kalian Harapkan Oke kita Ketemu di video Selanjutnya